Hai tadi sudah ya untuk di frekuensi mid dan low kalau seperti biasa frekuensi low-nya misalkan untuk kick drum boleh ambil disitu dan bass di sini ada yang warna merah-merah ini dia ada aux aux itu maksudnya monitor jadi misalkan ada sound depan FOH depan kita punya monitor di sini kita dikasihkan dua dua monitor jadi misalkan di depan ada monitor aktif 15 inci ya masukkan di aux satu misalkan dua terus di drumnya kan dia butuh monitor sendiri kita kasih aux dua jadi bisa kita bagi dua untuk keluarannya ya disini disini keluarannya tuh yang ada ini aku satu aku dua oke di sini ada efek federnya eh tunggu disini ada tulisannya per apa yang dimaksud dengan per ini kalau misalnya kita buka pernya dia bakal mengikuti suara di feder ini jadi apabila kita enggak enggak buka yang ini misalkan kita buka kayak gini dengan posisi ini mati ini terbuka di atas ya enggak ditekan dia enggak akan keluar suara dari monitornya halo halo misalkan keluar jadi apabila kita angkat ini dia baru akan keluar jadi dia mengikuti feder ini kalau misalkan kita lepas tetapi apabila kita tekan pernya dia bakal berpisah sama feder ini jadi walaupun feder ini dimatikan ini kita angkat di monitor dia dia bakal keluar tetap akan keluar suaranya dua ini ya terus disini ada namanya efek warna kuning kenapa beda-beda warnanya ya supaya enak dilihat jadi bisa dipisahkan mana aku jadi bisa dilihat tanpa melihat auknya kita bisa ngelihat disini dengan warnanya disini efek ini oke mengerti ya nah disini ada LR LR ini pen 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 kalau katal bahasa kita LR itu bisa suaranya bisa di speaker sebelah kiri bisa di speaker sebelah kanan biasanya kalau misalkan ada gitar dua misalkan gitar dua ya misalkan ada gitar dua biasanya kita pisahkan gitar yang main sebelah kanan bisa ada di panggung sebelah kanan ya kita ubah kanan jadi cuma speaker kanan aja yang hidup kalau misalkan yang gitar satunya sebelah kiri sebelah kiri kita hidupin gitu loh jadi bisa misah dia kiri dan kanan jadi suaranya lebih enak jadi stereo kedengarannya begitu oke disini ada mood mood ini ya biasa untuk nge-mood jadi kalau misalkan tekan ini dia nggak hidup semua walaupun kita kotak-kotak kita besar-besarin semuanya mood gitu loh terus disini ada solo ada sub ada main Oke jadi gunanya kalau misalkan main ini jadi posisinya dia nih harus satu-satu nggak boleh nggak boleh semua di tekan kalau menurut saya Terima kasih.